Intro Badan Narkotika Nasional dan Green Pramukasiti menjalin sinergi dalam menciptakan kawasan hunian apartemen yang aman, nyaman, dan bersih dari penyalahgunaan narkobat. Intro Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan notak kesepahaman antara BNN dengan Green Pramukasiti tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Intro Penandatanganan MOU dilakukan langsung oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat Dunan Ismail dan Direktur Utama Green Pramukasiti, Rudi Herjanto. Selain penandatanganan MOU, dilaksanakan juga talkshow interaktif yang menghadirkan atlet bulu tangkis nasional Jonathan Christy. Jadi saya sangat bersyukur di BNN dengan kerjasama dengan Green Pramukasiti berarti kita mencoba melindungi yang 8-10 ribu ini dari penyelahgunaan narkotika. Nah, yang harus dilakukan itu siapa? Bukan BNN saja. Bapak sebagai diri terutama di sini, ibunya sebagai pengelola, apal seperti keamanan di sini, kemudian nanti di sini yang punya tokoh-tokoh di sini, kemudian terutama para penghuni, keluarga yang 8 ribu dan 10 ribu ini, dia harus punya kesadaran tentang bagaimana bahaya dari penyelahgunaan. Kerjasama ini merupakan dukungan kami terhadap pemerintah dalam memperangi peredaran narkotika di Indonesia. Jadi beberapa rencana program kerjasama kami adalah nanti, kami akan melakukan beberapa terjadwal maupun tiba-tiba ya sidang gitu ya, kalau ada misalnya laporan dari penghuni, untuk melakukan random check tes kulit di tower-tower. Kemudian kami akan melakukan edukasi dan sosialisasi terkait pengetahuan dan penjagaan narkotika. Kemudian yang ketiga, kami akan memfasilitasi dan membantu BNN dalam mengawasi dan memonitor mungkin TO mereka nanti ada di sini. Ya, kami akan bekerjasama. Diharapkan dengan terjalinnya kerjasama tersebut, dapat meminimalisir peredaran narkoba di kawasan apartemen khususnya di kawasan Indonesia. Saya ingin menghimbau kepada kalian semua, terutama anak-anak muda yang segenerasi sama saya, jauhi narkoba, jangan pernah coba-coba narkoba dan lakukan hal-hal yang positif. Karena banyak hal yang positif yang bisa kita lakukan selain mencoba narkoba.